Salam jumpa para pencinta catur, jumpa lagi dengan saya Swaji dan kali ini akan kita ulas partai yang menarik dari juara dunia terkini saat masih usia belia atau junior. Akan kita lihat di sini betapa jeniusnya Magnus Carlsen dalam menganalisa sebuah posisi di papan, kemudian melancarkan taktik sehingga bangunan lawan roboh berantakan. Permainan ini sendiri terjadi di Norwegian Championship di mana Magnus Carlsen menghadapi Alte Gruen, salah satu pencantur terkuat di Norwegia pada tanggal 9 Juli 2005. Artinya saat itu Carlsen usianya belum kenap 15 tahun. Namun akan kita saksikan betapa indah dan superiornya manuver yang dilancarkan Carlsen sehingga membuat lawannya menyerah pada langkah ke-24. Mari langsung saja kita bahas partainya bersama. Magnus Carlsen mengawali permainan dengan Kuda F3, sebuah pembukaan Sukertort atau ada pula yang bilang pembukaan reti. Dan Adelie Gruen menjawab dengan Pion D5. Pion D4, Kuda F6, Pion C4, Pion C6. Terbentuklah pembukaan Slav yang dikenal cukup solid. Dan setelah Kuda C3, Pion E6. Sekarang terbentuklah pembukaan yang dikenal dengan Semi Slav. Ditandai dengan adanya Pion E6. Gajah G5 Melihat adanya Pian gajah terhadap menteri, Hitam berusaha menghalau gajah dengan Pion H6. Namun Putih memutuskan untuk memelihara P-nya terhadap Kuda dan menteri. Maka melangkah Gajah H4. Pada posisi ini, Pion pukul Pion C4 atau Pion G6 untuk Vian sentuh gajah ke G7 pengembangan gajah ke E7 merupakan langkah yang paling populer. Namun di sini Hitam melangkah menteri B6. Sebuah langkah yang jarang kita lihat dalam permainan dengan tujuan memantau Pion B2. dan Putih melindungi Pion ini dengan menteri C2. Kuda E4 Menekan Kuda C3 dan bila memungkinkan akan menambah tekanan dengan gajah ke B4. Pion E3 Sebuah langkah wajar memberi kesempatan gajah petak terang untuk berkembang. Gajah B4 Gajah D3 Pada posisi ini Rokade tentunya patut dipertimbangkan hitam mengingat Putih sudah unggul dalam perkembangan perwira namun Hitam memilih menteri A5 untuk menambah tekanan terhadap kuda C3. Dengan adanya tekanan perwira hitam terhadap kuda Tentu Putih tidak bisa memperkuat kuda dengan benteng C1 karena itu juga akan membuat Pion A2 rentan dibukul oleh menteri oleh karenanya Putih ikhlas kalau harus kalah sebuah pion saat terjadi pertukaran buah di sini dan Putih lebih mementingkan melengkapi perkembangan perwira dengan Rokade Kuda pukul kuda C3 Pion pukul kuda C3 Gajah pukul pion C3 Benteng A B1 Sebuah langkah benteng yang logis untuk menekan pion B7 sehingga gajah hitam petak terang terikat untuk melindungi pion ini. Dan kalau kita amati lebih jauh Putih bisa dikatakan sudah melengkapi perkembangan perwira dengan adanya dua benteng yang sudah saling berpandang-pandangan Namun hitam belum sempat Rokade dan tiga perwiranya di sayap menteri masih menduduki peta aslinya Pion pukul pion C4 Gajah pukul pion C4 Gajah B4 Satu-satunya petak yang aman bagi gajah hitam untuk mengamankan dirinya sebelum kena jepret atau perangkap para perwira putih Kuda E5 Gajah D6 Pion F4 Sebuah langkah untuk memperkuat kedudukan kuda dengan formasi pion Stonewall yang juga memuka peluang untuk merubek lajur F dengan mendorong pion ke F5 Menteri C7 Menteri E4 Sebuah sentralisasi menteri yang bagus dan memberi kesempatan gajah petak terang ke D3 untuk memantau petak penting H7 Seandainya hitam rokado saya peraja Pion B6 Kalau kita cermati disini putih tidak hanya unggul dalam perkembangan perwira tapi penempatan perwiranya juga sangat bagus Sementara tiga perwira hitam masih tidur di baraknya Nah disini Carlson Junior yang jenius melihat potensi taktik untuk menggembur pertahanan hitam Dan sekarang saya berikan waktu untuk mencoba menemukan taktik yang kuat untuk memanfaatkan kelemahan hitam yang sangat lambat dalam hal perkembangan perwira Silahkan di-post videonya sekiranya perlu lebih banyak waktu untuk berpikir Baik bagi yang sudah menemukan jawabannya mari kita cocokkan dengan langkah juara dunia saat masih belum genap usia 15 tahun Langkah itu adalah kuda pukul pion F7 untuk memancing raja ataupun menteri untuk menuju peta F7 yang super panas mengingat adanya gajah C4 penteng F1 dan pion F yang siap maju dan keberadaan menteri di E4 dan disini hitam memukul pion F7 dengan menteri dan untuk mengembur raja hitam yang masih di lajur pusat atau belum rokade putih punya langkah sederhana namun kuat yaitu pion F5 dan menteri hitam berusaha segera keluar dari peta yang super panas dengan melangkah ke H5 disini langkah sederhana dan tenang pion pukul pion E6 juga layak diambil namun Carlsen memilih langkah yang lebih agresif dan ofensif dengan gajah bukul pion E6 yang tidak hanya membatasi pergerakan raja hitam untuk rokade tapi juga berpotensi adanya taktik temuan atau discover attack dengan gajah bukul gajah B8 dan hitam berusaha mencegah taktik ini dengan langkah kuda D7 dan putih melanjutkan gemburannya dengan mengoyak dan membongkar lajur-lajur pusat dengan pion F6 dan kita lihat posisi hitam semakin terdesak dan hitam berusaha bertahan dengan kuda pukul pion F6 sambil mencoba menekan menteri putih E4 pada posisi ini pukul kuda dengan gajah tentu akan memancing menteri hitam untuk memukul pion H2 dengan tempo skak untuk itulah putih memukul kuda F6 dengan benteng dan menghadapi tekanan yang begitu berat hitam saya mencoba mengorbankan menterinya dengan menteri pukul gajah H4 banyak pilihan langkah disini bagi putih untuk menang karena posisi memang sudah sangat unggul namun ada langkah yang terbaik yang membuat putih bisa menang dengan cepat yang juga menjadi pilihan Magnus Carlsen nah sekarang saya beri kesempatan kepada para pecita catur untuk menemukan langkah terbaik dan silahkan ambil lebih banyak waktu bila dirasa perlu oke bagi yang sudah mendapatkan jawaban apakah langkah pilihan itu cocok dengan langkah juara dunia saat masih junior langkah itu adalah menteri pukul peon C6 dan hitam menjawab dengan Raja E7 dan sekarang silahkan cari langkah lanjutan putih yang terbaik dan terkuat sehingga membuat raja hitam lemah tak berdaya silahkan ambil lebih banyak waktu bila diperlukan baik langkah itu adalah benteng F7 sekat memberi tekanan raja hitam dan membiarkan gajah putih petak terang dibukul raja hitam dan kalau sekedar untuk memperpanjang permainan raja hitam ke D8 adalah pilihan yang terbaik paling tidak masih perlu empat langkah lagi untuk terjadi sekagmat tapi dalam partai aslinya kita melangkah raja pukul gajah E6 dan sekarang problem satu langkah sekagmat ada di hadapan para pecinta catur semuanya dan saya yakin semua bisa menemukan langkah itu baik langkah indah juara dunia telah mengakhiri rangkaian taktik yang brilian itu adalah menteri C4 sekagmat sebuah kombinasi yang jenius dan indah dari Magnus Carlsen saat masih junior demikianlah para pecinta catur video ulasan partai Magnus Carlsen saat berhadapan dengan Adelie Groen pada turnamen Norwegian Championship tanggal 9 Juli 2005 yang diwarnai dengan taktik dan kombinasi sekagmat yang sangat indah walaupun usia Magnus Carlsen masih junior waktu itu seperti biasa saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi pecinta catur semuanya dan kita akan berjumpa lagi dalam video ulasan catur selanjutnya sampai jumpa